Nah yang baru masuk saja bisa sampai 15 juta Apalagi yang sampai 10 tahun, 15 tahun Kemungkinan mereka mendapatkan sebulannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi, jumpa lagi di CGA TV Oke apa kabar kalian? Semoga kalian hari ini dalam keadaan sehat walafiat Selalu diberikan kesehatan Selalu dimenuhkan segala urusan Dan selalu diberi rezeki yang melimpah Amin amin ya robbal alamin Oke sebelum lanjut ke bahasan hari ini Info hari ini biasa Yang baru jumpa channel ini Yang baru klik video ini Aku ucapkan selamat datang Dan yang sudah bergabung dari dulu Aku ucapkan ribuan terima kasih Tanpa kalian, tanpa dukungan kalian Channel ini gak akan bisa berkembang Dan jika kalian suka dengan video-video yang aku berikan Info-info yang aku berikan Cukup kalian tekan tombol subscribe Dan tekan tombol notifikasinya Biar kalian gak ketinggalan info-info yang aku berikan kepada kalian Berita-berita terkening tentang TKI kepada kalian Oke sekarang aku akan memberikan info Waktu pun sharing kepada kalian Masalah kenaikan gaji lagi Oke bulan ini deal resmi Dan terbukti Gaji TKI malas ya Naik minimum Rp1.500 per bulan Jadi seperti yang aku bilang kemarin Di konten-konten kemarin Gaji dinaikkan dari Rp1.200 menjadi Rp1.500 Dan bulan ini clear Terbukti Gaji benar-benar naik Dari Rp1.200 menjadi Rp1.500 Oke ini adalah perbincangan santai Jadi aku menampak aku udut Aku iksam ngerokok Mending gak apa-apa Sambil aku sharing kepada kalian Aku akan menceritakan Ataupun sharing kepada kalian Bukan masalah aku Tapi teman aku Yang ini adalah Baru masuk ke Malaysia Pertama gajinya Di bawah Rp1.200 Dan Rizki dia Nasib dia baik Untuk tahun ini Di bulan Mei ini Gaji naik menjadi Rp1.500 Jadi Rp1.500 itu Kalau di perharinya Sama dengan Rp57 per hari Dan kenapa temanku ini Hanya gaji Rp57 Tapi mendapatkan gaji per bulan Sampai Rp4.000 Ataupun sekitar Rp15.000 Ataupun Rp16.000.000 per bulan Jadi disini aku akan sharing kepada kalian Aku akan ceritakan Mekanismenya Gimana kenapa Gaji Rp57 Tapi mendapatkan sekian banyak juta Jadi aku akan sharing kepada kalian Mungkin Dari kalian akan bertanya Cuma Rp57 Kenapa Sampai Bisa sampai Begitu banyak Kalau dirupiahkan Ataupun Di total semua satu bulan itu Sampai Rp38.000 Sampai Rp4.000 Jadi aku akan jelaskan semua disini Oke yang pertama Memang gaji itu adalah Rp57 Tapi Ingat Di Malaysia ini Banyak lemburnya Kalau benar-benar Mengikuti Undang-undang Nah seperti yang kemarin Aku bilang Dari minggu double Tanggal merah Ataupun public Holiday triple Jadi Kebanyakan Kami disini adalah lembur Sampai pukul 10 malam Ada yang sampai pagi Ada yang sampai Pokoknya Lembur Ataupun over time Jadi total semua Lembur Hari minggu Public holiday Jadi Walaupun Hanya gaji Rp57 Tapi Totalnya Bisa mencapai Rp4.000 Tapi kurang Rp4.000 Kalau dirupiahkan Rp4.000 Salam sekitar Rp13.000 Ataupun Rp14.000 Itu Anak yang baru masuk Ataupun budak baru Ataupun yang baru masuk Ke Malaysia Dan itu yang gajinya Dinaikkan Rp1.500 Ataupun basic Salam sebulan Rp1.500 Dan ini semua Tidak sama Karena Ini berlaku Untuk yang dibawah Rp1.500 Jadi yang orang lama-lama Kemungkinan Tidak jadi naik Karena gajinya sudah tinggi Dan biasanya mereka Mendapatkan sampai Rp6.000 Rp7.000 Per bulan Jadi kalau dirupiahkan Bisa sampai Rp20.000 Per bulan Mengikut Banyaknya lembur Ataupun public holiday Ataupun tanggal merah Di bulan tersebut Oke Jadi Kadang ada yang salah paham Ada yang Banyak Yang mencibir Gaji di Malaysia Itu rendah Sedikit Tidak kayak di Taiwan Tidak kayak di Hongkong Tidak kayak di Amerika Dan lain-lain Jadi Memang Di company-company besar ini Gajinya itu Tidak cukup besar Seperti di luar Kerja bangunan Kontrek Gajinya sampai Rp70.000 Rp80.000 Bahkan sampai Rp100.000 Ataupun Setiap jamnya Rp20.000 Rp25.000 Nah itu Tidak sama Jadi company besar ini Ataupun di PT Yang sangat-sangat besar ini Gajinya itu memang Tidak begitu besar Cuma Minggu Dapat Minggu Overtime Public holiday Dan lain-lain Jadi Walaupun Gajinya Tidak begitu besar Tapi Kalau di total Campur OT Overtime Semua Sangat-sangat tinggi Budak baru Ataupun anak Yang baru masuk Bisa sampai Rp15.000 Apalagi Yang sampai 10 tahun Rp15.000 Kemungkinan Mereka mendapatkan Sebulannya Rp20.000 Rp25.000 Jadi Itu tergantung Di dalam Bulan ini Atau bulan tersebut Banyaknya lembur Ataupun Minggunya Ada berapa Ada yang satu Bulan Ada 4 minggu Ada yang 5 minggu Bahkan di satu bulan itu Ada sampai 3 public holiday Jadi Sekali lagi Semua itu Tidak sama Tergantung Majikan Ataupun terkadang PT-nya Masing-masing Oke itu saja Yang bisa aku sampaikan Aku sharing Ataupun ceritakan Pengalaman ku Kepada kalian Untuk mengenai Gaji Untuk bulan ini Di tahun 2002 ini Dari Rp12.000 Menjadi Rp1.500 Dan aku ceritakan Ini adalah temanku Yang anak baru Baru 2 tahun Dan melonjak Naik menjadi Rp1.500 Dan Satu bulannya Mendapatkan Sampai Rp15.000 Mengikut Banyaknya Overtime Ataupun Lembur Ataupun Banyaknya Hari Minggu Masuk Jadi Itu yang bisa Aku sampaikan Hari ini Oke jumpa lagi Di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Datot Terima kasih